Nah, udah Kiki masakin masakan spesial. Selamat makan Ibu Mbak Andik, Mas Am. Makasih, Kiki. Makasih, Kiki. Thank you. Sama-sama, Bu. Mbak Michi, Mas Anda, silahkan. Makasih, Kiki. Makasih, Kiki. Jadi gimana tolong ceritain dong? Mas Aku penasaran banget. Gini, sebentar. Sebelum kita makan dan mendengarkan penjelasan Al mengenai the whole things, gak ada salahnya kalau kita berdua duduk ya. Oke, terima kasih infonya. Gimana? Katanya Mas Al udah masuk rumah. Pokoknya nanti kalau pas kita denger suara rangkanya Mas Al, Jangan lupa langsung deng-deng-deng-deng-deng-deng sebagai musik. Selamat datang. Ya, ya banget ya. Assalamualaikum. Selamat datang, Mas Al. Selamat datang, Mas Al. Selamat datang, Mas! Siapa yang suruh begitu, Bu? Siapa yang suruh? hmm ini isiatifnya Kiki Mas Al buat ini ngasih ucapan selamat datang gitu buat Mas Al sudah penyakit Masuk Berisik nggak? Tengah Masuk kan ceritanya? Saya kan pergi nggak lama kenapa harus pakai ginian-ginian sih? ya meskipun cuma sehari Mas Al kalau rumah ini tanpa Mas Al itu kayak ibarat rumah tak bertuan kayak istana nggak ada rajanya gitu loh Mas kenapa ikut-ikutan? eh saya diminta ikut sama Kiki sama Susar Mira Pak kenapa mau? mereka yang paksa Pak udah deh memang bener kok si isi yang ada di rumahnya emang cemas-emas dengan kepergian kamu kamu juga kemana sih? kamu ngapain? kamu lapar sayang? mama aku lapar hah? kamu lapar? belum makan siang ya? ayo kita makan ya nak ya? ya ampun Kiki juga tadi kan belum menaruh makanannya ke meja makan ya buat Mas Al ya? wahaha mas Andi nanti kalau pulang tadi ya Mas ya Kiki mau nyiapin makanan dulu buat Mas Al kira Mas Al tuh nggak marah-marah kelaparan ya Mas ya? hahaha ya Mas Al permisi Ma Anin kita makan siang dulu ya sekalian sama mama Angga sama Michi juga jadi saya jelasinnya nggak perlu berulang-ulang ya? kalau gitu saya permisi ya Pak kenapa nggak ikut makan sekalian? enggak Pak masih banyak kerjaan di kantor hmm yaudah besok kita bicara di kantor ya? baik Pak terima kasih udah bantuin saya jagain keluarga saya selama saya di luar kota sama-sama Pak sudah tanggung jawab saya juga kalau gitu saya pamit Pak, Bu mari Assalamualaikum hati-hati walaikumsalam hati-hati Ren Nino no ha? 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 ga ada Nino nya? mana? mana? mana Nino nya? Saha, Nino gak ada disini nak Dia hanya ada di pikiran kamu sayang Pak, Bu, di ruangan ini ada dua ranjang Bagian sini ranjang miliknya Bu Neneng, kawannya Bu Elsa Bu Nenengnya mana? Lagi di luar dok, lagi ada kegiatan olahraga Ngapain saya dikasih ranjang? Ini apa sih maksudnya? Ngapain aku disini? Nino mana? Suami saya mana? Suami saya mana? Sayang, sayang, sayang Dengerin papa ya Kalau kamu mau pulang Kamu disini dulu ya Supaya kamu bisa istirahat dulu Disini lihat tempat tidurnya nyaman Jadi kamu juga tidurnya enak Ya sayangnya? Mau pulang aja Sayang, 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 sayang Sayang, denger dulu Mau, gak mau disini Sayang, sayang, denger dulu Sayang, sayang Mau pulang Dengar dulu, denger dulu Ini mungguin Iya, iya Nanti kalau kamu udah disini Iya, nanti kalau kamu udah disini Udah sehat lagi Iya Papa sama Nino jemput kamu untuk pulang Iya sayangnya Aku sehat Sehat pulang aja Sayang, sayang Gak mau Bayi dalam kandungan kamu yang gak sehat Ya Ya Duker papa ya Jadi kamu harus istirahat dulu Kamu gak mau kan? Anak kamu kenapa-napa? Nanti Nino marah Iya Ya kan? Iya Nanti nanti marah kok anak Iya Anaknya sakit Iya Di sini dulu ya Iya Jadi kamu disini nanti Kalau kamu udah sehat lagi Anak kamu udah sehat lagi Papa jemput Iya 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 Biar anak Nanti harus sehat Iya Elsa Papa benar-benar gak tega Ngeliat kamu seperti ini Nak Maafin papa harus ngomong ke tadi Nah Udah kiki masakin Masakan spesial Selamat makan Ibu mbanding Mas Am Terima kasih Terima kasih ya Terima kasih Sama-sama Mbak Michi Mas Anda silahkan Terima kasih ya Ki Terima kasih ya Ki Terima kasih ya Ki Jadi gimana tolong ceritain dong Mas aku tuh penasaran banget Ya gini sebentar Sebelum kita makan dan mendengarkan penjelasan Al mengenai The whole things Gak ada salahnya kalau kita berdoa dulu ya Karena kita masih dikasih kesehatan Dan keselamatan Dan keselamatan Specially Peristiruan tadi It's Ya Kita berdoa dulu ya Gimana? Mama Mama Ingat sekretaris ya papa yang namanya jisilat Jessica Ya Kenapa? Kamu pernah saya kasih tau kan Fotonya Mata di kamar papa mama yang lama Aku tuh penasaran sama Jessica Karena Roy tuh pernah bilang Roy sedikit curiga sama Jessica Sehabis aku mencari Beberapa petunjuk di kamar mama Papa yang lama Aku sempet Browsing Tentang Jessica Cuma gak ketemu Dan akhirnya aku suruh orang untuk mencari Jessica Oke Pak Al pegang pergelangan tangan Ibu Andin Lalu arahkan pandangannya ke Ibu Andin Melalui tatapannya Sebarkan energi cinta kasih Agar Ibu Andin bisa merasakan sedikit nyaman Tarik nafas Ibu Andin Buang nafas Boleh Ibu Andin kembali menatapnya Pak Al Rasakan energi cinta kasihnya Tarik nafas Buang nafas Sebentar ya Sebentar-sebentar maaf Terima kasih